Aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada tak hanya dilakukan di Jakarta, melainkan di sejumlah wilayah lain mulai dari Yogyakarta hingga Solo, Jawa Tengah. Putra Ganjar Pranowo, alam Ganjar juga ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Di konfirmasi pada Kamis, 22 Agustus 2024, alam Ganjar mengungkap alasan dirinya ikut aksi unjuk rasa. Diakuinya, ia ikut resah terhadap putusan MK yang seharusnya bersifat netral dan mengikat namun justru terancam di anulir DPR RI. Jadi hal itu kami rasa sudah sepatutnya kami bela bahwa konstitusi harus ditegakkan dan hukum juga harus menjadi dasar-dasar. Dasar bagaimana kita bisa bergerak dalam negara ini, ucapnya. Diketahui, alam sendiri mengikuti aksi demonstrasi di sekitar titik 0KM Yogyakarta. Di utip dari Kompas.com, alam menyebut, aksinya bersama rombongan mahasiswa atas inisiatifnya sendiri. Dia juga membantah, disuruh oleh orang tuanya untuk ikut demo. Oh ya inisiatif. Mungkin yang membedakan ya saya dengan pihak sana, ya saya tidak disuruh-suruhlah sama orang tuanya. Ujar alam, saat ditemui di sekitar titik 0KM Yogyakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Sementara aksi demo juga dilakukan di Solo. Masa mahasiswa yang melakukan aksi demo menolak RUU Pilkada membakar boneka pocong bergambar wajah Presiden Jokowi di depan balai kota. Presiden BMUNS Agung Laki Pradita mengungkapkan, boneka tersebut merupakan simbol matinya demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Dikutip dari TribunSolo.com, selain membakar boneka pocong, masa juga mengemakan, pulangkan Jokowi. Masa yang tergabung dalam Koalisi Indonesia melawan ini pun sempat melakukan aksi jalan mundur dari perempatan geladak menuju depan balai kota. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.